Kali ini peristiwa kebakaran melantai rumah milik warga desa di Kelurahan Belibing Raya, Kecamatan Murumpudak. Meski tidak ada korban jiwa, namun satu buah rumah warga pensiunan PNS tersebut ludes terbakar. Tepatnya di rumah nomor 88 RT3, Jalan Belibing Raya, Kecamatan Murumpudak. Salah satu saksi mata yang juga Ketua RT3 Kelurahan Belibing Raya, Milfu Ade, mengatakan kebakaran terjadi pukul 12 lewat 32 menit bertepatan dengan waktu sholat zuhur. Dimana gepulan asap hitam bermula terlihat di dapur rumah korban. Saat dikonfirmasi, anggota pemadam kebakaran Tabalong Suryade mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun satu rumah berisi empat orang anggota keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal. Sementara agar api tidak menjolar ke rumah warga, pemadam kebakaran dengan cepat melakukan pemadaman. Sampai berita ini diturunkan, pihak Damkal masih belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Hingga kini penyebab kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan.